Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan kick-off kolaborasi percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara virtual di seluruh Indonesia pada Senin 8 Agustus 2022. Kegiatan ini mengusung tema kolaborasi demi anak negeri untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju secara terpusat di Jakarta. Kegiatan dihadiri Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Menteri Sosial, Kepala BKKBN Pusat, Panglima TNI, Pimpinan Staff TNI, dan Kapolri yang diwakili Kapus Dokus Polri. Kolaborasi kali ini upaya strategis percepatan penurunan stunting sebagai sinergitas program bangga kencana dan pelayanan KB yang selama ini lebih dulu terlaksana. Kepala BKKBN Pusat Dr. Hastowardoyo dalam via Zoom menyampaikan permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun produktivitas ekonomi. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara Asmar mengatakan penyelesaian kasus stunting di Sultra harus dilakukan oleh stakeholder termasuk melibatkan TNI Polri. Kepala Perwakilan BKKBN berharap peran serta TNI Polri dalam penanganan stunting sangat dibutuhkan secara berkelanjutan melalui program edukasi cegah gisi buruk akut. Kegiatan hari ini adalah kegiatan kolaborasi antara BKKBN dengan TNI Polri dalam rangka kita percepatan penyelesaian di Sultra. Jadi ini kegiatan-kegiatan pusat secara daring kita nanti kita ikuti di provinsi dan ini merupakan kegiatan yang insyaallah akan kita lanjutkan setelah selesai acara hari ini. Ini juga tadi dari Ibu PKKBN menyampaikan buku yang berkaitan dengan menu untuk Ibu Hamil dan Ibu Baduta. Insyaallah nanti buku ini akan kita lanjutkan ke masyarakat yang akan dibesarkan di Sultra. Dalam kegiatan kick-off kolaborasi cegah stunting ini juga ditandai dengan peluncuran buku resep makanan Baduta dan Ibu Hamil untuk generasi emas Indonesia. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.